Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan kita sudah ada burung cuca hijau trotol ya Ini sudah jaminan jantan dan ini sudah pasti jantan Karena sudah trotol Artinya trotol disini sudah memiliki bintik-bintik hitam Beda dengan PH yang paru hitam Itu rata-rata gambling dan belum positif jantan Tapi ini sudah pasti burung jantan cuca hijau Nah disini juga bisa kita lihat Pada bagian-bagian tertentu seperti disini Dan di atas matanya itu sudah ada bintik-bintik hitam Itu yang kita sebut trotol Nah seperti di bawah paru ini Itu warna-warna hitam itu nanti akan full nopeng ya Warnanya jadi full hitam semua di lehernya Dan harganya pun sudah beda dengan burung gambling Kalau gambling di tempat saya di Bogor itu sekitar 300 ribuan Tapi kalau untuk yang seperti ini Sudah trotol itu sekitar 650 sampai 700 ribu Sama dengan yang bahan sudah nopeng ya Nah seperti ini Ini bahan yang sudah nopeng Sudah nopeng dengan trotol seperti ini Harganya sama Sekitar 700 ribuan Jadi menurut saya langkah baiknya Membeli burung yang masih trotol seperti ini Jadi usianya masih cukup muda dan juga untuk penjinakannya nanti bisa lebih mudah dibanding dengan yang seperti ini Ini juga tangkapan mudah hutan Tapi kondisinya dia sudah nopeng dan usianya sudah sekitar di atas 1 tahun mungkin Kalau untuk giras sama ya Kalau kita baru beli seperti ini Baik yang sudah nopeng ataupun yang masih trotol seperti ini Itu tetap giras Jadi nanti yang kita butuhkan adalah proses penjinakan Seperti pada video yang kemarin saya sudah buat Yaitu proses penjinakan Setelah itu mungkin penggacoran Untuk saat ini kita rawat seperti biasa Sampai dia kira-kira jinak Nah bagi teman-teman yang ingin instan ya sedikit lebih cepat Mungkin bisa beli yang seperti ini Ini harganya sama Tapi ini sudah nopeng Beda dengan yang tadi masih trotol Tapi proses penjinakan yang seperti ini lebih susah Apalagi burung yang ini saya dapatkan dalam keadaan bondol Tadinya tidak ada ekornya Kepalanya juga botak Tapi sekarang sudah mulai agak rapi Setelah dirawat sekitar 2 minggu ya 2 minggu lebih Sudah seperti ini Ini lumayan sudah jinak sebenarnya Nah dibandingkan dengan yang ini Walaupun dia lebih muda Tapi terlihat lebih giras Karena kita belum lakukan proses penjinakan Yang sudah-sudah Kalau yang lebih muda Biasanya bisa lebih jinak Kalau kita sudah lakukan proses penjinakan Mungkin sekitar 1 bulan Dia akan ada perubahan lebih jinak biasanya Nah jadi itu tadi beberapa tips ya Kalau ingin mengombiok burung cecah hijau Pilihlah yang paling muda Dengan ciri Nopengnya belum pul Atau bisa dibilang masih bintik-bintik hitam Di bagian alis mata Serta di leher Atau biasa kita sebut Mudah hutan trotol Bukan muda hutan yang nopeng Atau juga bukan gambling Gambling yang masih 50-50 ya Antara jantan dengan betina Jadi belum pasti Sedangkan disini kategorinya adalah Burung yang sudah trotol Dan sudah pasti jantan Dengan usia muda Sehingga tadi Kita bilang Lebih gampang penjinakan Serta pemasteran Jadi lebih banyak keuntungan Seperti itu mungkin tipsnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh